Hai teman-teman, welcome back to my channel Jadi hari ini Zara pengen aja Teman-teman cara membuat scrunchie Jadi buat scrunchie-nya kita bakal bikin kayak gini Teman-teman, lucu banget kan Oke, buat bahan-bahannya kita butuh Kita butuh kain, kainnya Zara Pake ukuran 60 x 12 cm Teman-teman Setelah itu kita bakal pake karat ya Teman-teman, ini kita bakal butuh 20 cm ya teman-teman Dan juga kita butuh sempit teman-teman Terakhir kita butuh mesin jahit Kita buat ukuran ini Zara Pake yang nomor 2 ya teman-teman Oke, sekarang waktu kita mulai Oke, pertama kita siapin mesin jahit dulu Oke, pertama ini bisa kita lipat Jadi 2 hagini teman-teman Kayak gini ya Bisa kita masukin ke dalam sini Bisa kita tutup seperti ini Kita mulai Oke, sekarang bisa kita jahit dikit di depan Habis itu bisa kita mundurin teman-teman Habis itu kita keatasin lagi Sekarang bisa kita jahit lagi sampai ke ujung sini Ini kalau sampai ujung Sekarang bisa kita kebalikin lagi ya teman-teman Dan kita keatasin lagi Sekarang tinggal kita jahit lagi Oke, sekarang bisa kita lepas Sekarang dipotong Oke teman-teman Kalau udah kayak gini Sekarang bisa kita lanjut ke step yang kayak dua Çaunya kayak gini ya Setelah kita lipat kayak gini teman-teman Jadi kayak gini teman-teman Bisa kita lipat kayak gini Dan setelah itu bisa kita lipat lagi Setelah itu bisa kita lipat lagi teman-teman Oke nanti hasilnya bakal kayak gini teman-teman Dan setelah itu bisa kita lipat Lipat kayak gini Sekarang bakal kita taruh di mesin jahitnya ya Oke, sekarang bisa kita tutup Dan bisa kita jahit ke depan Abis itu kita bisa jahit ke belakang Dan ke depan lagi Oke teman-teman, kalau udah mau sampai ujung kayak gini Sekarang ini bisa kita buka ya teman-teman Lagi teman-teman Kayak gini Jadi abis itu ini bisa kita rapi-rapin ke dalam Dan kita tutup ya teman-teman Terus kalau kirain udah cukup panjang Bisa kita lanjut jahit ya teman-teman Mau ke ujung lagi Sekarang bisa kita tarik lagi ya teman-teman Kayak tadi Ini belakang kalau gini tinggal kita rapi-rapin aja teman-teman Oke, ini sekarang tinggal kita lanjut-lanjutin aja Kayak tadi Sampai nanti kita ketemu kayak jahitan gitu teman-teman Bisa kita tarik Kita tarik Habis itu udah kayak muncul bulutan kayak gini Berarti artinya udah hitam teman Dan ada jahitan kayak gini teman-teman Tinggal kita jahit sampai sini Paling kita sesain 3 cm-an gitu ya teman-teman Oke kalau sampai sini sekarang bisa kita jahit mundur ya teman-teman Bisa kita jahit ke depan lagi Kalau udah bisa kita lepas Dan kita tinggal ambil Dan dipotong Teman-teman gimana caranya gampang banget kan? Oke sekarang lanjut kita bakal kasih karetnya Oke sekarang kita bisa siapin sumpit sama karet ya teman-teman Sumpitnya bisa kita buka dikit dan kita masukin kayak gini Sampai agak bawah Kayak gini teman-teman Ujung sumpitnya yang gak bisa dibuka Kita bisa masukin ke dalam sini teman-teman Kita masukin ke dalam lubang sini ya teman-teman Oke kalau udah masukin kayak gini Sekarang bisa kita lihat ujungnya Dan nih talian disini bisa kita lepas teman-teman Ditarik Pas kita lepas ini ya Jangan lupa karet yang sebelah sini Sampai kita pegangin ya teman-teman Oke kalau ujung karetnya dua-duanya udah kita pegang Sekarang bisa kita lepas dari suntiknya ya teman-teman Oke udah lepas teman-teman Ini karetnya bisa kita tarik Dan bisa sampai kita ikat ya teman-teman Ini sederhana biasanya ikatnya dua kali sampai tiga kali ya teman-teman Oke bakal kayak gini ya teman-teman Habis itu ujungnya bisa kita potong ya teman-teman Lihat di sebelah sini Di ujungnya itu ada kayak bolongan gitu Yang tadi belum kita jahit Ini kayak gini ya teman-teman Jadi dia itu bolong sendiri Yang lainnya udah kejahit Yang ini belum dijahit ya Oke habis itu ini bisa kita ambil Dan kita tarik teman-teman Dari bolongan yang tadi kita gak jahit ya teman-teman Kita tarik aja terus Oke Wow lucu banget tuh teman-teman Lihat deh lembut banget lucu Oke terakhir ini atasnya bisa kita jahit ya teman-teman Buat jahitnya kita butuh jarum sama benang ya teman-teman Ini dia Oke sekarang saya pengen siapin buat kita jahitnya dulu Seperti biasa ya teman-teman dimasukin ya Oke Bisa kita potong Oke habis itu bisa kita ikat ya teman-teman Ini udah sudah ikat ya Kita mulai menjahitnya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati oke akhirnya jadi juga teman-teman lucu banget kan teman-teman sekelancinya ini juga rapi gimana teman-teman cara bikinnya gampang banget kan oke teman-teman itu dia video Zara Hany bye-bye